Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Agus Sauri Oke, kali ini kita masih membahas tentang Excel Yakni, cara menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir Kita menggunakan 3 rumus Yakni, Fresh Fill Rumus dan Kemudian, menggunakan rumus Konkatenate Di sini kita menggunakan 3 rumus ini Nanti teman-teman tinggal pilih Mana yang lebih cepat Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke, teman-teman Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Kita menggabungkan tempatan tanggal lahir Gunakan rumus Fresh Fill Rumus dan Dan rumus Konkatenate Yang pertama kita gunakan rumus Fresh Fill dulu Fresh Fill ini Kita berikan contoh dulu Kemudian Yang bawah nanti Akan mengikuti Jadi, untuk yang pertama ini kita berikan contoh format dari tanggal lahir ini Kemudian nanti yang bawah akan mengikuti contoh yang atas ini Oke, kita berikan contoh dulu Misalkan seperti ini Pasuruan Kemudian tanggal lahir Kita kasih Set saja ya Tanggal lahir 1990 Klik enter Kemudian kita tekan ctrl E Nah Di sini yang bawah Akan mengikuti contoh Dari yang kita berikan di Yang pertama Ini ya Semuanya akan mengikuti Dari yang atas ini Format yang digunakan Juga akan sama Persis Dengan yang atas Oke Kita lihat Sama semuanya kan Nah Kita hapus dulu Kita kasih contoh yang lain Kita Coba pakai Garis miring saja Kita Tuliskan tempat lahir Kemudian tanggal lahir Dan kita gunakan garis miring seperti ini Ctrl E Nah Di sini semuanya juga akan Mengikuti contoh Yang atas Teman-teman bisa Lihat Kita katakan Gunakan Shred Atau Minus Semuanya mengikuti Dan kita gunakan garis miring pun Yang bawah juga Mengikuti Dari contoh Yang atas Jadi Flash fill ini sangat cepat tentunya Kita tinggal memberikan contoh Dan yang bawah Akan mengikuti Dari contoh Format yang Di atasnya Oke Yang kedua Kita gunakan Rumus Dan Nah disini rumusnya Kita tulis saja Sama dengan Kemudian Tempat lahir Kemudian Karena disini Nanti kita akan ada Pemisah Maka kita Tuliskan Pemisahnya Kita kasih Dan Disini Kita gunakan Maka kita gunakan Disini Dan Kemudian Kita kasih Pemisah dulu Kita Titik 2 Koma Dan Titik 2 Di atas Disini ada Petik 2 Di atas Kemudian Dan Kemudian kita Ketanggal Disini Karena setelah Paseruan Tanggal Kemudian Kita kasih Pemisah lagi Kita gunakan Shred Tadi ya Kita gunakan Minus ya Bukan Shred Minus Kemudian Petik 2 lagi Kasih Dan lagi Kemudian kita Arahkan ke Bulan Kemudian Kasih Dan Kita petik 2 Dan Dan lagi Ketahun Klik enter Disini Kita gunakan Rumus seperti ini Nah Kemudian Yang bawah Tinggal kita Arahkan Ke Pojok Kanan Di Dalam Kotak Ini ya Kita Arahkan Ke Pojok Kanan Apakah Yang nanti Akan Mengikuti Kita klik 2 kali Disini Yang bawah Nanti akan Mengikuti Contoh Yang atasnya Kita klik Saja 2 kali Ya Di Pojok Sini ya Sampai Bentuk Plus Ini Nah Maka Yang bawah Ini akan Mengikuti Contoh Yang sudah Kita Berikan Misalnya Kita Mau Ganti Menjadi Garis Miring Kita Ganti Pemisahnya Garis Miring Seperti Ini Kemudian Kita klik Enter Kita Arahkan Lagi Sampai Bentuk Plus Kita klik 2 kali Nah Dia juga Akan Berubah Mengikuti Contoh Yang atas Oke Sangat Cepat Tentunya Silahkan Nanti Teman-teman Tinggal Pilih Kita Gunakan Rumus Yang Ketiga Yakni Rumus Konkatenate Kita Gunakan Rumus Sama Dengan Konkatenate Kemudian Tag Satunya Kita Arahkan Ketempat Lahir Kemudian Kita Kasih Koma Disini Kemudian Kita Tambahkan Pemisah Disini Kita Kan Ada Koma Dan Spasi Jangan Lupa Kita Gunakan Petik 2 Disini Kemudian Kita Kasih Koma Lagi Untuk Pemisah Atau Seperti Teman-teman Saja Kalau Teman-teman Gunakan Titik Koma Berarti Gunakan Titik Koma Kita Lagi Ketanggal Kita Samakan Seperti Rumus Yang Awal Tadi Kita Gunakan Pemisah Nya Adalah Garis Miring Kita Arahkan Ke Bulan Kemudian Sampai Tanti Kita Arahkan Ke Tahun Kita Sesuaikan Saja Dengan Rumus Nya Oke Disini Sudah Kita Enter Maka Sudah Muncul Rumus Yang Atas Kita Arahkan Kesamping Samping Samping Membentuk Plus Sama Seperti Yang Tadi Rumus Dan Kita Tinggal Klik Dua Kali Maka Yang Bawah Akan Mengikuti Rumus Dari Atas Oke Teman Teman Sangat Mudah Ya Tiga Rumus Tadi Kita Gunakan Rumus Plus Fill Rumus Dan Konkatenate Teman Teman Tinggal Memilih Saja Mana Yang Menurut Teman Teman Itu Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Untuk Menggabungkan Tempat Dan Tanggal Lahir Pada Excel Semoga Teman Teman Paham Apa Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Dengan Menggunakan Tiga Rumus Untuk Menggabungkan Tempat Tanggal Lahir Tadi Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Kita Sharing Sharing Di Semua Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Klik Like Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Agar Lebih Berkembang Lagi Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima